teman-teman saya hari ini akan mencoba membuat umpan ikan bawal juga bisa juga dipakai untuk umpan yaitu umpan emas ikan emas ya ini saya baru beli yaitu namanya ikan emas ikan gurame ikan nila dan lain-lain ini yaitu namanya katulampa ini menurut teman-teman sesama pemancing ini bagus dipakai dengan cara pemakaian diseduh dengan air panas aduk sampai merata bila diperlukan tambahkan telur bebek atau telur ayam bisa ya terus ditambah kerotok awas barang viruan nah ini bukan iklan ini silahkan teman-teman beli banyak di toko-toko pancing Oke lanjut akan kita mencobanya ya teman-temannya yang pertama-tama teman-teman bisa memakai ini pelet lina sel ini memang sudah beberapa kali saya pakai ya mungkin ada sekitar 3-4 sendok lagi ini cukup untuk campurannya dan juga telur esen tapi saya tidak merekomendasi kalau memang tidak boleh pakai esen tapi kalau boleh pakai cukup 1-2 tetes saja Oke ini pelet capwayang gitu dan Juni Kinoi ini itu sambil Oke kita langsung saja praktekkan semoga ini gitu ya teman-teman ini silahkan dicoba saja jangan ragu-ragu teman-teman pecahkan telur nanti teman-teman ikuti saja bahan-bahan ini silahkan teman-teman kombinasikan dengan campuran-campuran yang yang teman-teman pas gitu jangan ragu-ragu untuk membuat umpan silahkan dan semoga berhasil Oke kalau berhasil silahkan komen ya teman-teman ya eh pertama-tama kita pecahkan telur setelah itu ini kita masukkan saja untuk umpan ikan bawal atau ikan mas ini bisa kita pakai seluruhnya saja kuningnya dengan putihnya ya ini bisa dikukus juga tidak tidak apa-apa ini cukup lumayan bagus tidak perlu ragu ikuti saja banyak yang berhasil dengan umpan-umpan yang telah saya buat oke masukkan ini namanya pelet dina selfie ini pelet yang biasa dipakai ini amisnya sangat lumayan teman-teman masukkan saja 2-3 sendok ya ini karena mungkin ada sekitar 3 sendok kita kita masukkan saja seluruhnya ini sisa-sisa bekas mancing ya tapi bisa kita gunakan ini sudah habis jangan khawatir teman-teman nanti saya akan beli lagi untuk tutorial tutorial selanjutnya Oke kita pelet capoyang kita masukkan mungkin jangan banyak-banyak ya mungkin ini bisa kita pakai antara 2 sendok karena sudah ada pelet dina selfie ini pelet ini memang biasa dipakai untuk umpan-umpan ikan yang haba ya untuk ditenak-tenak ya ini tapi ini memang sudah dihaluskan nih tadi sudah saya pakai ini kurang lebih kita masukkan seluruhnya saja dan khawatir teman-teman nanti kita akan beli lagi untuk membuat tutorial selanjutnya dan ini ada namanya pelet jitu nih Ebi ya tadi sudah kita pakai juga ini ada tinggal mungkin sekitar seperempatnya kita masukkan saja seluruhnya kita masukkan takaran-takaran ini sebenarnya tidak perlu ragu-ragu silahkan teman-teman kombinasikan yang penting ya ini semua bermanfaat buat teman-teman jangan khawatir Insyaallah mendapatkan ikan yang banyak ini juga ada katulampa nah inilah yang akan menjadikan umpan ya semacam eh ininya lah yang yang paling penting ya yang penuh yang paling penting oke kita buka saja ini masih disegel Wow Oh ada dalamnya lagi teman-teman ternyata ini ada double-an lagi seperti ini double-annya warnanya ini yang aslinya nah jadi sangat safety sekali ya ada ada Oh ya bener kita buka dari sini Oke coba akan kita jajal saja ini kita tidak perlu pakai sendok cukup kita pakai seperempatnya saja oke nah teman-teman kita pakai seperempatnya saja lalu kita aduk semuanya saja dalam membuat umpan sudah beberapa kali saya khususnya untuk pemula itu kita jangan ragu banyak yang bertanya kepada saya mereka tidak pernah sampai dia putus asa untuk membuat umpan tidak pernah dapat yang hasil yang memuaskan kemarin sudah saya berikan tutorialnya mereka berkomentar mulai menampakkan hasil yang lumayan bagus ini silahkan ini bagus sekali umpan-umpan ini dengan pelet lina selfie capo ayang eb gitu juga ditambah bahkan tulampak Oke selanjutnya kita masukkan air secukupnya kalau bisa nih memang bagusnya air panas ya teman-teman oke masukkan air secukupnya saja nanti kalau kurang keras kita punya kinoi kinoi ini berfungsi untuk pengeras air panas air panas kita masukkan lalu kita aduk lagi hingga benar-benar rata Hai Oke ini sudah mulai bagus dan rata ini masih lengket ya belum bisa dipakai Oke selanjutnya kita masukkan kinoi ini eh maaf maaf kan juta kita masukkan yaitu sambil tapi ada juga lebih baik ya deho ini sambil juga bagus kayak ini karena ada sisa-sisa semuanya ini walaupun sisa tetapi jangan tanya teman-teman ini akan lebih gitu kemungkinan di empang pemancingan dengan umpan-umpan yang lainnya sudah tidak kalah teman-teman silahkan saja dicoba kita akan masukkan ini mungkin sekitar masih ada 32 sendok ya Oke kenapa saya selalu membuat tutorial umpan pancing karena banyak yang teman-teman waktu saya masih dulu baru pertama mancing pun sama Hai itu memang agak mengalami kesulitan sekali untuk membuat umpan bahkan saya membeli umpan yang sudah jadi hasilnya kurang memuaskan pada akhirnya saya belajar membuat umpan sehingga lebih baik memang umpan sendiri yang kita buat karena itulah yang kita bisa dan hasilnya itulah yang kita dapat di teman-teman tidak perlu kecewa dicoba terus sehingga nanti teman-teman benar-benar menjadi profesional mancing profesional mancing dimana-mana ditakuti oleh lawan di pemancingan dan itu sangat hebat jadi untuk dehonya hancurkan yang benar-benar halus ya teman-temannya nanti teman-teman aduk lagi aja di empang pemancingan Oke kita aduk terus hingga benar-benar dehonya ini ini atau sambilnya ini menjadi satu nah ini sudah menjadi satu teman nah ini masih lembek sekali ya sangat lembek sekali coba ah Oh luar biasa sampai keluar jalur nah saking semangatnya untuk membuat tutorial ini dan ini untuk buat teman-teman semua semoga teman-teman seandai mendapatkan hasil yang memuaskan itu hasil dari tangan teman-teman juga teman-teman Hai silahkan saja meniru dan jangan ragu dengan umpan-umpan yang telah saya buat Oke selanjutnya ini ada kino ya ini sebenarnya kino ini seginipun cukup ya ini semua bahan-bahan sisa tapi jangan takut teman-teman ini lumayan bagus walaupun sisa ini ada esen saya udah berapa kali bilang silahkan pakai kalau memang diperbolehkan cukup hanya satu sampai dua tetes ini esen tenggiri jadi tenggiri itu bisa lebih untuk ikan bawal dan juga untuk umpan ikan emas ini saya buat sebenarnya khusus dua ikan ini yang yang akan kita targetkan yaitu ikan emas dan ikan bawal Oke teman-teman ini cukup jika teman-teman mau bikin yang banyak silahkan tapi teman-teman bikinlah dulu sekadarnya ikuti ini seandainya di empang ternyata hasilnya berbeda dengan umpan yang lain bagus silahkan teman-teman bikin yang lebih banyak lalu kita masukkan kino ini hari Jumat nanti hari Sabtu atau minggu saya akan mencoba umpan ini semoga umpan ini cepat disambar oleh ikan terserah teman-teman jika ingin mengetesnya di empang kemancingan manapun sama saja mau itu empang harian terlihat sama tuh kiloan ya sepertinya yang penting umpan kita dimakan atau tidak atau apa itu bisa terlihat walaupun katanya pakai apapun itu bisa dimakan Oh belum tentu saya sudah beberapa kali mencoba enggak hanya pakai roti ya tidak dimakan gitu jelas saja kalau hanya pakai pelet juga makannya juga tidak terlalu silahkan saja teman-teman mencoba di empang kiloan pun kalau hanya atif sekedar pelet Insya Allah yang makan pun juga tidak terlalu dan tidak semua empang kiloan pun ikannya itu banyak gitu dia taruh tidak 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 dan tidak sama sekali ya silahkan saja semoga kalau hanya teman-teman teman-teman pakai apa namanya roti Insya Allah kecewa walaupun di empang kiloan silahkan saja kalau tidak percaya karena saya sudah beberapa kali mencobanya dengan hanya memakai bahan-bahan yang yang sekedarnya ya tidak dimakan dia dimakan pun juga tidak seperti seperti di di apa namanya di akuarium ya begitulah kira-kira teman-teman Oke sepertinya ini sudah cukup bagus ya teman-teman teman-teman ini bisa dipakai di empang ikan emas atau umpan ikan bawal ini sangat jitu sekali silahkan dan jangan ragu untuk mencoba umpan ini dengan bahan-bahan lina selfie telet pelet capwayang silahkan diingatkan ini ada deho silahkan teman-teman kombinasikan saja ya campurannya pelet jitu yang ebinya ini kinoi untuk pengerasnya ada esen silahkan pakai satu tetes atau dua ini jangan lupa ini yang paling penting yaitu urgent yaitu kartu lampa jadi kartu lampa yang seperti ini ya Oke dan juga jangan lupa telur silahkan saja diingat atau di foto teman-teman ikuti tutorial ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua Oke nanti biasa kita akan pakai tempatnya nanti akan kita bawa ke empang pemancingan Oke kita masukkan seperti biasa ke plastik Oke teman-teman silahkan saja mencoba umpan ini di empang apapun jika teman-teman sudah yakin silahkan mencobanya di empang galatama atau di empang eh apa lomba-lomba harian tapi biasa itu pakai umpan putih nanti teman-teman saya sudah beberapa video-video saya yang membuat umpan putih silahkan saja dicari silahkan dicontoh semoga bermanfaat Alhamdulillah banyak teman-teman juga berkomentar positif dengan umpan-umpan saya ya banyak memang masalah pancing itu kan tergantung hoki mungkin biasanya dia pakai umpan ini ternyata hokinya lebih bagus tapi kadang si pembuatnya sendiri tidak hoki dan itu memang sudah kenyataan di dari sananya eh tahu seandainya dekat ini akan saya berikan kepada teman-teman silahkan dicoba yang cukup ampuh gratis-tis-tis-tis banyak teman-teman saya kadang-kadang tidak punya umpan pun ya saya berikan Alhamdulillah mereka memberikan ikannya pada saya mendapatkan hasil yang memuaskan oke silahkan dicoba selamat menikmati terima kasih terima kasih